Pantauan titik api melalui satelit, satu pelaku pembakaran lahan berhasil diabankan petugas Polores Tanja Barat di desa Buara Dadau, Kejabatan Renah, Mendalu. Pelaku pembakaran hutan dan lahan berhasil diabankan petugas Polores Tanja Barat. Saat diabankan petugas, pelaku tidak melakukan perlawanan apapun. Dari penangkapan ini, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua buah golok, satu jarikan minyak, satu buah korek api, dua potong kayu yang telah terbakar, dan empat polibek bibit sawi. Kapolores Tanja Barat AKBP Agung Basuki dalam konferensi pers bersama Wakpedia menjelaskan penangkapan berawal dari terpantauannya titik api melalui satelit. Dari pantauan tersebut, petugas langsung turun ke lokasi kuda pengecek keadaan. Ketika di lokasi, tim Satra Skrim bersama Polsek Merlung mendatangi lokasi dan mendapati pelaku sedang melakukan pembakaran laha. Pelaku berinisial BS 69 tahun ini pun langsung diamankan. Dari keterangan pelaku, berawal dari dirija ingin mencari pekerjaan. Karena pelaku BS ini hidup Semakanggara, akhirnya mendapat tawaran bekerja di lahan milik RN seluas 4 hektare. Dengan iming-iming berbagi lahan setelah berbuah. Sebab lahan yang dibakar akan ditanami bibit baru. Kemarin, dipimpin Wakastat Reskim dan Kapolsek Merlung mendatangi titik hotspot yang terpantau oleh Satri. Dan di sana kita mendapatkan seseorang berinisial atas nama BS, umur 69 tahun, kemudian karyawan swasta. Alamatnya di desa Trogosari, Kota Semarang, Provinsi Jambi. Dari tangan pelaku, kita mengamankan barang putih, satu buah mancis, dua mancis, kemudian dua buah barang, kemudian dua buah ciri birikin berisikan bensin, kemudian dua potong kayu yang sudah terbakar, kemudian empat pokok bibit kelapa sawit, yang diguganya akan ditanam setelah nanti mereka laku membakar, kemudian lahan sudah terbuka baru akan ditanami sawit. Jadi kita menemukan pondok-pondok untuk pelaku ini sebagai basket, sebagai tempat terdiri pada saat pelaku membuka perlaku. Kemudian Atas perbuatan jatah tersangka BS dikenakan Pasal 108 Junto Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan atau Pasal 118 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau dendam 5 miliar rupiah. Tersangka untuk bekerja di lahan milik RN seluas kurang lebih 4 hektar yang berada di kawasan hutan desa Muara Danau kecamatan Danak Mandalo Kabupaten Tanja Barat untuk ditanami sawit dan nantinya jika sudah menghasilkan atau berbuah maka 2 hektar lahan yang sudah dibuka akan menjadi milik tersangka yang dibuka di Indonesia BS. Kemudian Indonesia BS melakukan pembersihan lahan dengan cara tebas kemudian penumpangkan dan hasil dari tebas sedumat tersebut dibakar oleh BS yang mana lahan tersebut nantinya akan ditanami pohon kepas sawit. Kita sangkakan yaitu pasal tentang setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau barang siapa karena kesalah kesalahannya atau alamanya menyebabkan kebakaran padakan atau wajib. Sebagai mana dimaksud dalam pasal 22 angka 24 ayat 1 huruf H undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang pembukaan cipta kerja atau pasal 188 baru HP kepada tersangka tersebut dengan ancaman hukuman yaitu bidana penjara paling singkat tidak tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah Surya Perniawan Cik TV melaporkan